Oke teman-teman selamat datang di channel saya AsepDroid Pada kesempatan kali ini saya sangat bergembira sekali ya karena setelah sekian lama menunggu peninjauan monetisasi Ya kurang lebih 7 bulanan ya dari bulan November itu saya sudah ditinjau Dan hingga sekarang bulan Juli ini baru disetujui monetisasinya ya oleh Youtube Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya ini Yang sudah subscribe maupun menonton video di channel saya Karena berkat dukungan teman-teman semua perjuangan saya selama ini dalam membuat video boleh dibilang tidak sia-sia ya Walaupun belum menghasilkan istilahnya karena baru beberapa hari Tapi mirisnya saya itu tidak dikirimi email ya oleh pihak Youtube Entah kenapa itu tidak ada email bahwa monetisasi di channel saya ini diaktifkan Jadi saya serasa dianaktirikan ya teman-teman oleh Youtube Tapi tidak apa-apalah yang penting status monetisasinya sekarang sudah aktif Nah apa saja sih tanda-tanda atau ciri-ciri channel kita disetujui oleh Youtube dalam hal monetisasi ini Nah yang saya alami ada beberapa perbedaan di video ataupun di channel saya ini Sebenarnya saya tidak menyadari bahwa channel saya ini dimonetisasi Tapi kemarin iseng-iseng saya buka aplikasi YT Studio di Android di HP Dan melihat bahwa ikon dolar di video saya sudah hijau ya Nah jadi saya langsung cek email waktu itu Dan setelah masuk ke email Ternyata tidak ada email dari Google ataupun Youtube ya Di sini juga tidak ada di spam Tidak ada email yang menerangkan bahwa channel saya disetujui Tapi tidak apa-apa saya langsung saja buka ke dashboard ya Di creator studio Ternyata ada perbedaan ya Di sini kita lihat ada mitra Youtube Nah ini salah satu tanda bahwa channel kita sudah disetujui ada tulisan mitra Youtube Kemudian yang kedua ini di bagian channel ya Nah di bagian channel ini Di bagian monetisasi di sini Kita lihat bahwa Anda dapat menggunakan iklan untuk memonetisasi video Nah itu tanda-tanda bahwa monetisasi sudah diaktifkan ya di sini Kemudian di bagian link ini tab monetisasi Kita juga bisa melihat bahwa status akun monetisasi kita sudah aktif Nah di sini terlihat ada setelan monetisasi untuk video dan sebagainya Kemudian setelah itu Di pengelola video Nah ini yang paling signifikan terlihat Bahwa video kita sekarang sudah ada dolar hijaunya ya di sini Dan statusnya dimonetisasi Walaupun ada beberapa yang kuning ya ini Nah apa saja sih yang kuning itu Kenapa sih bisa kuning gitu Nah ini keterangannya di sini tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan katanya ya Nah ini sekalian saya share aja Kenapa sih ada beberapa video kita yang Iklannya dibatasi atau tanpa iklan ya Atau yang ikon dolarnya kuning Nah ini di channel saya ini ada banyak ya Video yang ikon dolarnya kuning Karena ini channel saya campur aduk ya dulu-dulu pas bikin Ternyata ada beberapa video yang dolarnya kuning Nah kenapa itu? Ada beberapa kriteria yang dinilai oleh youtube ya Kenapa video kita sampai dibatasi iklannya ataupun tanpa iklan Dan setelah saya lihat-lihat di video saya ini Karena saya yang bikin jadi saya tahu ya Bahwa ada beberapa video yang memang isinya itu tidak sesuai ya Misalnya ini nih kisah dokter zaman now ini isinya lebih ke arah seksualitas ya Kalau nggak salah ini kata-katanya gitu Walaupun ini tujuannya humor Karena dijelaskan di youtube sendiri bahwa Segala hal yang berorientasi sek itu tidak diizinkan untuk dipasang iklan atau dibatasi ya Nah ini terus yang kedua ini cara download Semuanya cara download ini juga Nah ini cara download Banyak yang dibatasi iklannya Nah ini cara download video Nah ini mungkin karena Video ini menjelaskan bagaimana cara mengambil video yang bukan milik kita Jadi melanggar kebijakan hak cipta mungkin ya Karena videonya ini video orang Jadi isi dari video kita ini Mengajarkan orang untuk mengambil video yang bukan milik kita gitu Sepertinya seperti itu gitu Ya mungkin ya seperti itu orientasinya kesana Dan selanjutnya ini nih Merayakan ulang tahun anak yang masih kecil Ini padahal ini video dari hp Di upload Pas anak saya ulang tahun Tapi ini iklannya kuning karena apa Karena di dalam video ini ada lagu ya Lagu waktu itu pas perayaannya Memutar lagu selamat ulang tahun dari youtube ya Jadi ada masuk kesini suaranya Jadi itu melanggar hak cipta juga Lalu disininya tidak ada climax cipta ya Nah terus ini konten-konten yang berisikan horror seperti ini Ini saya lihat di channel-channel lain juga Jarang ada iklannya yang berorientasi horror Seperti ini Apalagi yang gambar-gambar ininya diambil dari google ya Jadi di slide gitu Seperti ini punya saya Semuanya diambil dari google Kemudian di slide dibikin videonya gitu Nah ini sudah jelas ya Ini jadi tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan Termasuk ini musik-musik yang bukan milik kita Jadi begitu pintarnya algoritma youtube saat ini Karena bisa otomatis mendeteksi video-video Ataupun konten-konten yang tidak sesuai dengan pengiklan ya Namun mungkin ini sebagian dilakukan secara manual juga oleh tim youtube Nah kemudian untuk melihat pendapatan Karena ini baru beberapa hari ya baru 2 harian Monetisasi itu tidak akan masuk ke bagian analitik ya disini Jadi belum ada Di bagian pendapatannya masih kosong Nah ini biasanya telat sekitar 2-3 hari ya Baru masuk ke bagian analitik gitu Jadi kita bisa nanti melihat perkembangannya disini Untuk pendapatan dari channel kita Oke demikian bagi teman-teman yang sekarang masih statusnya ditinjau Selamat berjuang Lebih keras lagi Baik juga bagi youtuber-youtuber pemula Selamat berjuang untuk mencari subscriber Dan juga mencapai 4000 jam waktu tontonnya Sesuai dengan peraturan terbaru dari youtube Demikian dan terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton